Intro Sebanyak 14.680 dosis vaksin COVID-19 bagi Provinsi Kalimantan Tengah tiba di Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya Selasa 5 Januari 2021. Vaksin ini langsung ditempatkan di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan mendapat pengawalan ketat oleh Aparat Kepolisian Polda Kalimantan Tengah. Namun vaksin tersebut baru akan didistribusikan ke kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah setelah adanya izin dari Bepom keluar. Yang kemungkinan pada tanggal 7 hingga 8 Januari 2021 mendatang baru mendapatkan izin dari Bepom. Sesuai arahan pemerintah pusat, diharapkan 14 Januari 2021 bisa dilaksanakan vaksinasi serentak di seluruh Indonesia. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Ayoni Rizal, menyatakan, adapun vaksin tahap pertama yang diterima dialokasikan kepada para tenaga kesehatan atau nakes terlebih dahulu. Selain itu, Ayoni Rizal mengungkapkan pemerintah tidak akan mungkin mencelakakan masyarakat. Pemerintah akan menjaga masyarakat aman dari kegiatan vaksinasi ini. Provinsi Kalimantan Tengah dijatahkan sebanyak 1.600.000 lebih dosis untuk vaksinasi seluruh masyarakat yang berusia antara 18 tahun sampai 59 tahun. Nah, mereka yang kondisinya tidak punya masalah dengan kesehatan dan dipolehkan dalam rentang usia tersebut akan mendapat vaksinasi. Nah, terkait dengan kedatangan vaksin saat ini baru diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Sebenarnya 17.942 orang.